halo halo semuanya selamat datang lagi di seri sharing garingnya kita nggak tahu di episode keberapa jadi di video kali ini kita mau apa ya bikin video sharing aja sih sharing mengenai belanja makanan kita iya sehari-hari sehari-hari sebenarnya konten ini kita bikin dari keresahan yang kita kita rasain di awal-awal dikas tahun pertama itu di ngatur keuangan terutama yang pengeluaran paling besar kita waktu itu makan dan kita waktu itu kan belum punya kulkas jadi kayak kayak susah gitu kalau mau masak sendiri jadi kita selalu hampir selalu makan di luar dan itu ya boros ya jatohnya jadi kita mau bikin video ini disclaimer dulu disclaimer dulu jadi video ini itu kita bikin bukan karena kita mau bilang hidup kita nih paling murah nih kita belanjanya paling murah enggak kita tuh cuman pengen kasih gambaran aja untuk kami berdua itu cara menata keuangannya cara menata belanjanya kami per minggu per bulan itu seperti ini gitu jadi kalau misalnya ada kalian yang lebih murah belanjanya nggak apa-apa atau lebih mahal nggak apa-apa itu tulis di kolom komentar aja ya tipsnya juga kalian juga bisa sharing misalnya kalian keluarga baru juga atau udah nikah udah bertahun-tahun terus cara kalian mengelola keuangan untuk makan itu gimana gitu sharing aja di bawah sehari kita kasih budgetnya 50.000 itu untuk semua keperluan makan minum kita makan minum jajan makan minum jajan itu di luar kebutuhan kayak yang lain misalnya kayak bensin sabun terus apa sih listrik itu beda sih pokoknya kalau urusan mulut dan perut itu dalam sehari kita maksimal menghabiskan 50.000 kan jatah kita 50.000 nih sehari tapi karena hari ini tadi kita belanja ke pasar dan habisnya cuman 140 lah 140.000 untuk 6 hari kedepan berarti kita masih punya 160.000 untuk jajan yang lain jadi kayak beli boba beli milti atau beli gorengan atau beli apalah itu yang lainnya gitu mungkin terlihat sedikit kejam ya tapi menurut kami itu efektif buat kami untuk orang yang dulunya kami agak sering asal jajan aja pengen ini beli ya udah beli pengen ini beli pengen ini beli jadi pengeluarannya membengkak cuma dimakan setelah kami telah ah itu juga yang jadi salah satu faktor yang membesarkan badan kami faktor utama yang bikin kami timbangan kami semakin naik karena nggak kontrol makanan makanan yang masuk itu apa juga nggak pernah kita lihat dan ternyata apa yang kita pengenin itu nggak selalu yang kita butuhin badan kita butuhin jadi ya udah kita kalau mau makan sekarang salah satu pertimbangannya badan kita butuh enggak ini terus ya mulai sekarang kita mulai sejak sejak lokasi kita komit buat kalau belanja bahan makanan itu enggak cuma dipakai buat sehari dua hari tapi paling enggak yang minimal tiga hari kedepan ya tiga sampai enam hari kedepan kalau sekali belanja bahan makanan tadi kita belanja bahan makanan nanti ini kalian bisa lihat unboxing unboxing belanjaannya setelah video ini nah kalau seumpama nih pengen makan all you can eat yang seporsinya 150 ribu berdua itu berarti udah 300 ribu bagi bagi kami ya bagi kami itu angka yang cukup lumayan besar untuk sekali makan nah gimana cara tetap bisa makan itu kita pakai sistem reward kalau pengen dapetin makan dengan harga segitu kita harus melakukan sesuatu yang ngefek ke income kita ya karena kami freelancer jadi nah kami juga harus harus punya target juga jadi kata-kata untuk jajan 300 ribu itu kami harus membuat closing apa ya closing order tiga jutaan seperti itu jadi dari tiga juta itu kami bisa dapat reward makan all you can eat 300 ribu nah kayak gitu sih itu juga bisa jadi terapin ke teman-teman yang kerja kantoran ya rewardnya apa kek setelah dapat bonus berhak dapat reward makan enak makan enak sebesar berapa persen dari bonus yang teman-teman dapat gitu sih kalian bisa lihat unboxing belanjaan kita harga-harganya terus apa aja yang kita beli setelah video ini selamat menonton saya akan dapatkan tempat ya ayo tambah youtube iya boleh aku sih yang dia jawab sama jodoh anak aku pilih iya kabel ini pasti terus apa yang masih aku mau aku mau apa itu ada tambah saya nikmatan gua dia gua ini jadi tadi kita ada belanja di pasar total belanjaan kita 139 500 itu untuk berapa hari Mas sampai ini hari Minggu Minggu-Minggu-Minggu-Senin Jumat 6 hari dipersiapkan untuk 6 hari ke depan terus kita mau unboxing dulu haul belanjaan pasar selada selada berapa 3.000 beras setengah kilo berdua sampai hari Jumat beras merah ya 7.5 ya 7.5 terong terong dua buah terong itu adalah 3.000 berbuahnya 3.000 ada kuncis karena plastiknya semua dijadiin satu kunci sama pokcoy 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 pokcoynya semuanya lumayan banyak kita beli banyak karena kita suka rebusan pokcoynya segini itu 4.000 sama bulgisnya 3.000 jadi segini itu 7.000 bisa makan berapa hari Oh sama satu lagi sama satu lagi kecambah-cambahnya 1.000 1.000 3.000 4.000 1.000 ya tertambahnya 1.000 guys sebenarnya yang bikin belanjaan kita mahal karena beli buah ya mas iya kayaknya buahnya itu kayak jauh lebih mahal gitu daripada sayur pisang ada pisang, pisang pekcil harganya 11.000 karena aku suka pesan pisang doya kayaknya anggur? anggur segitu berapa mas? 10.000 iya 10.000 jadi kayak setangkai 10.000 dikit banget sih tapi kalau di supermarket sih lebih mahal terus EPPO eh 3 biji 20.000 ini buat isian salat nanti kita nggak bikin salat eh kolnya berapa? 7.000 kolnya 7.000 agak mahal terus bawang-bombanya 6.000 dapet 2 bawang-bombanya kecil aja buat nanti isian salat sayur daun bawang segeni eh daun bawang sama seledri seledri 2.000 ini cukup untuk 1.000 mau beli 1.000 nggak dibolehin sama ibunya? iya ada minimal pembelian soalnya kita tuh ngerasa kayak kalau kebanyakan tuh takut nggak habis aja gitu loh dan cepet layu kan kalau nggak nanti batangnya ditanem lagi selup terus yang agak banyak agak banyak adalah putih tuntang ini 1 kg 14.000 1 kali makan bisa segini ya ya sekitar segini 1 kali makan emas juga lah iya daging ayam dada ayam setengah kilo eh lebih deh 20.000 20.000 melon cuma beli setengah 7.000 manis banget kayaknya wanginya ya sama cabai 2.000 udah tutup jadi total belanja kita sebenarnya 139.500 untuk 6 hari kita lihat nanti menunya kayak apa asumsinya kita makan sehari 2 kali ya sama ngemil nah nanti cemilan itu juga dibikin dari bahan-bahan ini seperti itu nah itu tadi adalah belanjaan kita buat 6 hari ke depan terus emm kira-kira kita mau bikin apa aja nih buat 6 hari ke depan menunya emm sebelum kita ngomongin soal menu ya emm selama 6 hari ke depan rencana 6 hari ke depan emm mungkin emm ada sisa bahan minggu lalu ya ada sisa bahan minggu lalu ya ada sisa bahan minggu lalu itu yang kita bisa kombinin sama bahan yang barusan tadi kita belanja kepasangan ada gelur masih setengah kilo lebih terus bumbu-bumbuan jadi kayak bawang merah, bawang putih itu masih stocknya masih banyak mungkin masih cukup untuk satu minggu ke depan terus ada oyster sauce emm tepung serba guna masih ada siapa lagi ya menunya menunya apa menunya yang pertama ada rawon nah ini rawonnya juga bukan rawon daging sapi ya rawon rawon ayam daging ayam pakai irisan dada terus ada telur padang karena kami suka masakan padang oseng pokcoy pokcoy terok terong ini bisa digoreng bisa dibikin telur terong kecap catau terongnya ya bikin terong crispy kan masih ada oh iya ada sup telur kecap telur ceplok pakai kecap itu yang viral banget terus ada salat salat sayur sama salat dua oh iya masih ada sisa SKM dari minggu lalu yang kita belum buka sama mayonnaise yang belum kita pakai buat bikin salad buah kedepannya kita bakal makan menu itu dan itu kayanya juga masih sisa ya iya maksudnya menu menu itu kan gak udah 6 hari kedepan iya sebenernya bisa 6 hari kedepan bisa pulang-pulang gitu ya gitu aja video dari kami semoga bermanfaat semoga menginspirasi bagi keluarga-keluarga yang baru berumah tangga yang bingung gimana caranya mengatur keuangan apa apa kalau sebisa mungkin kalau beli buah atau apapun yang bisa dipotong-potong masukin ke kulkas buruan dipotong-potong kita kan gak tau nih kadang kita random banget tiba-tiba waduh pengen ngemil nih aduh pengen makan apa nih malem-malem tiba-tiba waduh martabak enak nih kita kadang punya buah tapi males udah males motong-motong kalau udah dipotong-motong jadi enak begitu lapar bisa langsung ke kulkas terus makan bubah iya gitu kami suka irit kami suka irit kami suka irit jangan lupa subscribe like comment dan jangan lupa untuk follow instagram ku dan instagram suami hahaha saya akan taruh instagramnya disini udah gitu aja jangan lupa untuk follow instagram at sampan mimpi itu adalah instagram brand ku jangan lupa untuk follow dan order dan sebagainya dadah kami suka sih saman mimpi gak bisa yaudah sampai ketemu di video selanjutnya dadah sampai ketemu di video lati sampai jumpa in barang